Pak Rusli? Kok Pak Rusli ini nyapu? Mang Ule kemana? Oh, Mang Ule di belakang, Bu Yoyo. John? Katuti ntar kesini, mah. Wah ampun, kamu mah John, katuti-katuti terus. Kita teke tambang bermain. Hayu, kamu mau ngaji? John, hari ini nggak belajar ngaji dulu, mah. Eh, kenapa? Kalau yang ngajar bukan tantang kom, nggak ada tantangannya, mah. Dari tadi sih, belum denger apa-apa. Masih adem-adem aja sama tantang kom. Iya, tapi bisa gini, mah. Maksud ah si teh, Pak Dokter malah ngelamar Bu Dokter. Oh, itu namanya rahasia jodoh. Kamu mikir apa? Nggak usah mikir macem-macem. Siapa yang mikir macem-macem? Mama tuh tau kamu. Mama tuh tau kamu. Nyantai ya Tuhan nyantai. Kan bisa aja tau tau kanku saya ngelamar Asti buat jadi yang kedua. Srihanti Asti? Nomor marah. Sayang, pahala puasanya hilang. Makanya kamu jangan macem-macem. Nanti kalau pahala puasa mama hilang, pahala kamu buat mama. Bisa gitu. Tuh, marah. Ya, nggak apa-apa kanku, Soi. Kutuk. Hanituti. Yup, maaf. Maksud aku anak-anak biar disini dulu sama aku. Yup. Beneran tidak apa-apa. Yup, atau nggak apa-apa kanku, Soi. Kangku, Soi. Aku nanti dibeliin cincin, kan? Iya, Insya Allah. Ah, Kangku, Soi emang sama aku yang paling baik. Hanituti, Kangku, Soi kalau dahulu ya. Soalnya masih ada yang harus dibereskan. Sisa panen kemarin. Oh, yup, yup, Kangku, Soi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Hanituti. Dadah, Kangku, Soi. Dadah, Hanituti. Hanituti. Tenang aja, Kangku, Soi. Biar nanti aku yang ngurus. Kangku, Soi. Iya, Hanituti. Kangku, Soi berangkat ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama harus kesana lagi, Ma. Soalnya si Goceng itu udah terang-terangan PDKT dengan setukang warung, Ma. Udah atuh, Pa. Bosen ngomongin itu terus, ah. Masalahnya Papa tuh nggak bakal mau cium tangannya si Goceng, Ma. Aduh, Pa. Lagian kau mau mantiin juga sampe nikah lagi nggak akan sama Kang Aceng. Kalau gitu, Alhamdulillah. Sama dudung ya. Astagfirullahaladzim. Papa ih, mulutnya. Nabis gimana tuh? Yaudah, Mama kesana deh. Daripada nanti Papa yang kesana, nanti Papa disalahin lagi nih. Kuas ya kalau berani-berani ke rumahnya mau mantiin. Yaudah, makanya Mama kesana cepet lah. Iya, nanti Mama kesana. Sekarang mau beres dapur dulu. Papa ngepel. Belum. Ma, jangan begitu dong. Ma, joling sekali sih, Ma. Ma. Mapel! Hah? Keren kamu Rodiah. Bener-bener ikhlas. Jual baju. Dua juta. Dua juta. Iklas tidak ikhlas satu, Cik. Cik. Kalau saya pikir teh, mendingan kita berangkat, Cik. Jadi pas lebarannya masih pegang uang gitu. Eh, wait, wait. Tunggu. Tapi bisa aja kan kita gak bisa pulang. Iya, Cik. Tapi buat jol lebarannya kan aman. Iya, suruh dia. My baby juga belum tahu ini baju lebarannya. Cik. Paling tidak your husband teh masih punya usaha. Kalau Kang Kasdun, ya paling tarik-tarik jenggotnya aja. Hahaha. Siapa tahu pas ditarik copot ya. Terusnya di uang. Hahaha. Yaudah, ayo. Ayo, ayo, ayo. Temenin saya tuh, Kang Asep. Cas. Asdun. Kamu tahu? Salah satu yang bisa menggugurkan pahala orang berpuasa itu, ya begini ini. Mengganggu kehusuan orang berpuasa yang sedang bersantai. Ya Allah, Kang Asep. Cas. Hah? Hayo, temenin saya ke rumah Ciat nih. Perasaan kamu tengah denger yang dibilang Asep. Pahala puasa kamu teh bisa berkurang ini. Tuh, dengerin tukang rujak. Sayang pahala puasa kamu, Kasdun. Sudah sana. Kang Asep. Perasaan memang demikian, Atudun. Pahala puasa kamu teh bisa berkurang. Mengganggu orang puasa lagi bersantai. Saya bukannya tidak mau temenin kamu, Kasdun. Tapi sebentar lagi, saya teh mau kemushola. Mau bantu renovasi. Nyalah pahala, Kasdun. Iya, Kang Asep. Eh, nanti abis dari rumah Ciati, kamu langsung kemushola, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Macem-macem aja. Eh, Kas. Maghrib masih lama? Hah? Perasaan ini baru jam setengah sembilan pagi, Atudun. Alhamdulillah. Bisa santai lebih lama ini. Perasaan kita teh tidak kemushola? Emangnya di musola ada apa, Kas? Perasaan kamu... Sudah, kamu aja sana yang kemushola. Saya mau santai ini. Ingat, Tunggah Rujang. Mengganggu orang puasa bersantai, pahala puasa kamu teh bisa gugur. Eh, Kas. Kamu enggak ke... Perasaan inget, Sep. Mengganggu orang puasa bersantai, perasaan pahala puasa kamu teh bisa gugur. Hahaha. Balik-balik kita aja kamu, Macas, ah. Saya juga enggak ngerti ya mantut maunya apa. Jadi dia sendiri yang di rumah. Ya maksudnya sama kutu kusut. Kusuhnya katanya mau beresin sisap kemanen kemarin, cu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Rusli. Waalaikumsalam. Pu Yoyo. Cuk. Salam, Rusli. Cuk. Cuk. Ngobongnya biasa aja. Nggak usah sok dimanis-manisin begitu. Pak Rusli. Kok Pak Rusli ini nyapu? Mang Ule kemana? Oh, Mang Ule di belakang, Bu Yoyo. Pak Rusli, ini kan harusnya tugasnya Mang Ule. Kenapa Pak Rusli? Tidak apa-apa tuh, Bu Yoyo. Bu ini Mang Ule. Saya masuk dulu ya. Silahkan, Bu Yoyo. Cuk. Mang Ule nyatnya belum bangun ya? Dekat Ais begitu. Ampun Mang Ule mah. Yaudah tuh cucuk ke meja cucu dulu ya, Kang Rusli. Oh iya. Masuk. Kalau kamu bertanya seperti itu, Saya hanya bisa menjawab, Itu rahasia Allah. Rahasia jodoh. Tapi kalau dari sisi Ije, Mungkin yang terjadi, Alam bawah sadar Ije bergolak kencang. Banyak ingatan-ingatan yang menarik masuk ke dalam alam sadarnya. Karena Ije, Itu ternyata masih seperti itu. Yang timbul pertama dari pikirannya, Itulah yang menyeruak menjadi pemenang. Ustaz, Maksud Ustaz, Ije bisa kembali benci kepada Bu Dokter? Saya tidak menafik kemungkinan itu, Makanya, Saya ingin mengajak semua warga Cirawos, Untuk membantu menangani Ije. Saya tidak mau Ije menjadi seperti Tataan. Kita harus bahu-membahu. Jangan cuma Pak Dokter, Jangan terus berusaha mengobati Ije. Insya Allah. Kita juga harus melakukannya. Insya Allah. Insya Allah. Saya siap. Terima kasih, Sang. Kalau saya ingat Tataan, Saya jadi sedih, Sang. Tataan harusnya masih bisa. Kita bantu untuk memulihkan ingatannya. Ustaz, Juga yang lain-lain. Sudah berusaha membantu, Ustaz. Ya, masih sejak Bu Dokter Clara masih bertugas di Cirawos. Dan, Bu Guru Yala masih di sini. Kita semua sudah membantu Tataan. Tapi gagal. Ya mungkin sudah terlambat. Tapi, Saya tetap berharap dalam hati saya, Suatu hari nanti, Tataan bisa kembali normal seperti dulu lagi. Amin. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan Ustaz. Mudah-mudahan. Amin. Sebisa saya sekuat saya, Saya akan berusaha sekuatnya. Sebisa saya sekuat saya, Saya akan berusaha sekuatnya. Supaya Ije bisa kembali normal lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Dan. Soi. Nek. Hari ini, Giliran siapa yang bantu? Menyelopasi musalah. Ayu atuh, Sep. Ampun kamu Markudung. Udah kamu aja sana. Ya Allah, Sep. Saya sedang ngajak kamu ini ngalah pahala. Berkah ini, Sep. Bulan penuh berkah. Iya, nanti saya ke Musola. Kamu mau bareng sama saya, Sep. Kalau kamu tidak bareng sama saya ke Musola. Kamu kan suka nyasar jalannya ke Musola. Perasaan duduk benerat, Sep. Kamu memang suka nyasar kalau bantu renovasi Musola. Aduh. Ini lagi. Eh Markudung. Udah. Kamu sana kalau mau duluan. Dosa kamu itu segerobak, Markudung. Kamu teh harus cari pahala yang banyak. Biar seimbang sama dosa kamu. Ya Allah, Sep. Masa seimbang? Ya pahala saya harus banyak atuh, Sep. Iya. Udah sana. Kamu mas, Sep. Ah. Oh iya. Ngomong-ngomong Kak Senen kemana? Eh. Apa jangan-jangan ngumpet di rumahnya ini? Tahan-terima kasih. Latihanlü APALSEYOTYOKI France. Hekarn. Udah near 6-1, Sy pent衣, merintaan hatasa manしい pimpinasi.